Sejak resmi menikah pada 31 Juni 2016 silam hingga kini kehidupan rumah tangga Benka Syavani dengan Nesiana Ayu Nabila atau yang lebih dikenal Ines memang selalu terlihat harmonis dan dipenuhi kebahagiaan. Rupanya salah satu alasan cinta keduanya semakin tumbuh besar adalah rasa saling memahami dan mengenali karakter pasangan. Mengingat keduanya memutuskan menikah tidak melalui proses pacaran melainkan ta'aruf. Ya selama ini dari awal nikah sampai sekarang karena kita lupa aruf juga kan jadi makin hari makin penasaran penasaran-penasaran jadi makin-makin cinta Jadi makin tunggu sayangnya gitu Katanya gue Judas katanya Kan dia anak orangnya kan sangat terorganisir banget yang lumayan perfect gitu Sedangkan aku orangnya agak santai gitu jadi dia kayak agak suka pemburu-buru Ya karena kan kita kan berangkat pagi kan istilahnya kan semua kan waktu kan Aku pagi siaran jadi jam 5 tuh udah kayak terburu-buru terus gitu Jadi kalau pulang siang pun ya seakan-akan masih terburu-buru aja cepet kayak mau pergi gitu Kayak terburu-buru gitu tapi ya kan itu namanya adaptasi Sangat sih kita sangat-sangat berusaha menyelesaikan semuanya dengan komunikasi Karena alhamdulillah sejauh ini kita bisa selesaikan secara komunikasi walaupun penuh dengan air mata juga Jadi kayaknya gak munus-munus semua kan Tapi menurut aku pada saat kita punya masalah terus kita bisa duduk bareng menjelaskan Kadang-kadang gak cukup sejam juga kadang dua jam kadang waktu itu besoknya baru kita omongin Tapi kita berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan karena gak mau menjadi apa ya Gak mau menjadi berlarut-larut Setiap pasangan yang sudah menikah tentu sangat mendambakan kehadiran momongan Begitu juga dengan Ben dan Ines Terlebih kedekatan Ines dengan Sienna Anak buah pernikahan Ben dan Narsyanda membuat Ines makin berharap bisa dengan cepat memiliki anak Sejauh ini sih proses adaptasinya alhamdulillah sih Ines sama Sienna tuh Menurut aku hampir bisa ditegang gak ada kendala lah Adaptasinya cepat banget dia smooth gitu aja Bahkan aku bisa melihat Sienna ke Ines tuh ya seperti ibu Ibunya dia memang kan ibu sambu tapi aku bisa melihat kedekatan itu Karena ya udah bukan cuma sayang dan seru-serunya aja Tapi dia gak ngambek, marah Ya kira-kira anak kan kadang-kadang gak cuma manis-manisnya aja kan Tapi yang mama ini apa segala macam kan manggilnya mama Jadi ya disitu bisa aku oke Doanya sih seneng tapi Amin aja ya Belum tau juga ya kenapa ya Belum di program yang khusus Memang dalam waktu rehat kita apa namanya Maksud dokter untuk yang bener-bener ini apa namanya mengikuti secara medis lah gitu Rasa ampusiasakan kehadiran anak tidak hanya dirasakan Ben dan Ines Namun juga Sienna Rupanya Sienna sangat mendambakan bila Ines bisa segera memberikannya seorang adik Udah sering nanya-nanya tapi ya belum Dia sempat nyira berapa kali udah ada gitu Dan itu menjelaskannya gimana tuh? Nah jelasin aja ya belum Belum ya belum Tapi dia selalu Aku pulang itu pernah masuk kamar tiba-tiba Ines lagi pake bantel-bantelan di perut Sienna jadi dokter Main apaan nih gitu Dia suka masukin bola ke perut aku gitu Kayak ini adiknya hadis Tidak Sampai Malas